Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua? Tentunya sehat dong? Jumpa lagi bersama pengmimin yang akan mengulas dan memprediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan Nah ada dimana nantinya ya guys si Alia yang akan ketahuan oleh Nana ataupun Mas Dewa telah menculik Junior Sampai-sampai Mas Dewa dan Nana lakukan hal ini Penasaran bukan makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman Di antara kita karena disini mimin akan mengulas dan memprediksinya Nah seperti kita tahu ya guys bahwa di episode sebelumnya Kita pun disuguhkan adegan dimana ada pajar yang ke rumah buana dan tentunya ada niat Seperti niat tersebut adalah meminta bantuan kepada Nana untuk segera berbicara kepada koko ataupun Lia yaitu mantan istrinya pajar Karena seperti yang kita tahu disitu pajar beralasan bahwa Lia telah salah untuk membuat data sehingga perusahaan cahaya nanda rugi besar dengan ulasi dia tersebut Dan bahkan ya guys pajar pun nampaknya meminta bantuan kepada Nana untuk bisa berbicara kepada Lia bahwa Semuanya hanya segera salah paham saja Nah tentunya hal tersebut pun Nana langsung meminta izin kepada Mas Dewa Karena seperti yang kita tahu Nana pun disitu sangat begitu khawatir kalau Mas Dewa sampai mengetahuinya dan marah kembali kepada Nana Nah akhirnya disitu pun Nana pun menelpon Mas Dewa dan tentunya Mas Dewa awalnya tidak mengizinkan Nana untuk pergi bersama pajar Tetapi ini adalah urusan tentang perusahaan dan CEO sehingga Mas Dewa pun yang percaya terhadap istrinya Meskipun tidak sepertinya guys mungkin ya hanya 40% saja akhirnya Mas Dewa pun mengizinkan Nana untuk pergi bersama pajar Tapi di adegan lain juga terlihat bahwa si nakurak silungan ular karut Aliyong Yang tiba-tiba datang melihat pajar dan Nana yang sedang menaiki mobil berdua sehingga si Alia tersebut pun langsung memedio pajar dan Nana tersebut Dan tentunya Alia pun bermaksud untuk membuat Mas Dewa marah kembali kepada Nana dan Panas Tapi sayangnya guys seperti yang kita tahu Mas Dewa sudah mengetahuinya kalau Nana akan pergi bersama pajar sehingga si Alia pun dibuat balu oleh Mas Dewa Tapi Mas Dewa pun terlihat ya guys disitu pun masih saja termakan umur si Tangkurak Alia sedikit ya guys sehingga Mas Dewa menelpon Nana Dan melihat lokasi keberadaan Nana tapi disitu Mas Dewa melihat keberadaan Nana masih di rumah Buwana Dan bahkan Mas Dewa pun menelpon Nana apakah Nana masih di rumah Buwana tapi Nana pun tidak mengangkat handphone tersebut Karena handphone Nana ternyata ketinggalan di rumah Buwana Wah tentunya hal tersebut membuat Mas Dewa sangat cemas dan gelisah tentunya ya guys Dan bahkan Mas Dewa pun berpikir yang enggak-enggak dong terhadap Nana dan pajar Aduh Mas Dewa ini ya guys emang cemburunya tingkat Dewa banget nih Nah disisi lain terlihat bahwa ada adegan dimana Ada Bu Diana yang bertemu dengan Lia Dan ternyata disitu pun Bu Diana meminta bantuan kepada Lia untuk ngasih sebuah kado kepada Nana Karena diri kepada Pasya ataupun Nula Karena seperti yang kita tahu Bu Diana tidak bisa menemui Pasya dan Nula karena Takut sama si Arman yang sangat pitang kurang tersebut marah kepada dirinya Tapi disaat Bu Diana meminta sebuah surat atau akan membuatkan surat Bu Diana pun lupa membawa kertas sehingga Lia akan mengeluarkan kertas tersebut Tapi Lia pun malah menjatuhkan foto pajar yang masih waktu bayi Dan ternyata Bu Diana pun mengenalinya Dan bahkan Bu Diana pun bertanya kepada Lia siapa foto bayi tersebut Dan Lia pun berkata bahwa itu adalah mantan suaminya yaitu pajar yang masih bayi Wah hal tersebut pun akhirnya Bu Diana pun mengenai jika ternyata Tau ternyata pajar bukanlah anak-anak Bu Diana dan ayah kandungnya Nana ataupun Lula Tapi pajar adalah anak yang telah diadopsi oleh Bu Diana dan Mang Arwan Wah setunya ya guys hal tersebut pun akhirnya Bu Diana pun ingat kembali semuanya Mengenai pajar yang telah diadopsi oleh Bu Diana Wah menobalahan ya guys hal tersebut bisa segera terungkap Dan tentunya Bu Diana seenggaknya bisa cerita kepada Lia Nah disisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada dimana si Tangkurak Alia yang masih mengikuti Nana dan pajar Dan disitu pun terlihat Nana pun minta berhenti kepada pajar untuk berhenti di rumah sakit Untuk mengganti popoknya Junior karena Junior pun sedang pop Wah tentunya hal tersebut pun Nana langsung mengganti ya guys Tapi disaat Nana lupa membawa tisu Disitu pun ada si Tangkurak siuman ular kadut Aliong yang sedang mengintai Junior Nah benar saja ya guys disaat Nana meninggalkan Junior sebentar Maksud Alia pun ingin bertemu dan memeluk Alvin saja ya guys atau Junior Tapi disitu keburu Nana sudah selesai sehingga Alia pun membawa Junior pergi keluar dari rumah sakit tersebut Wah wah nampaknya Junior kembali diculik oleh si Tangkurak siuman ular kadut Aliong ya guys Sehingga disitu Nana saat begitu panik Mengetahui jika Junior telah hilang Tapi tentunya di episode malam ini itu semua tidak akan lama ya guys Karena seperti yang kita tahu So pasti yang melakukan hal tersebut adalah si Tangkurak siuman ular kadut Aliong Wah tentunya di episode malam ini si Alia akan segera mendapatkan karma kembali ya guys Karena seperti yang kita tahu si Alia pun sudah diperingatkan oleh si Tangkurak iblis Kevin Supaya tidak bermacam-macam dengan Junior Karena dirinya masih diawasi oleh pihak kepolisian Wah tentunya di episode malam ini Jika Alia diketahui telah menculik Junior oleh Mas Dewa ataupun Nana Karena Alia pun akan segera masuk ke dalam jeruji besi kembali Dan akan dimasukkan dengan sangat cukup begitu lama ya guys Ya mudah-mudahan di episode malam ini Alia segera ditangkap kembali ke pihak polisian Dan dimasukkan ke jeruji besi kembali Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax